Intro Salam jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging Dalam seri Iman Kristen Hari ini kita akan membahas Sebuah topik yang berjudul Gawat Gawat Banyak pendeta murta Belakangan ini kita sering mendengar Atau melihat Ada banyak orang-orang Yang mengaku pendeta Lalu kemudian murtad Dan kemudian dia memeluk agama yang baru Dan juga kemudian menjadi Penyiar atau menjadi ustad di agamanya yang baru Apakah memang mereka benar-benar pendeta Atau mantan pendeta sebelumnya Dan mengapa mereka Kemudian pindah agama Agama memang menjadi panduan hidup manusia Untuk menjalani hidup di dunia Selain itu setiap orang juga Punya hak untuk memilih Agama apa yang mau dipeluk Sesuai dengan Keinginannya Pindah agama Sebenarnya itu sesuatu yang Lazim Atau sering terjadi di kalangan masyarakat kita Bahkan juga Pindah agama itu juga terjadi Pada toko-toko agama Atau Para pemuka agama Termasuk Pendeta di dalamnya Belakangan ini kita banyak mendengar Dan melihat Orang yang murtad Mengaku sebelumnya adalah pendeta Atau mantan pendeta Lalu yang menjadi pertanyaannya Benarkah mereka pendeta Atau Kalau pendeta Mengapa bisa murtad Memang harus diakui Perpindahan keyakinan seseorang Tak itu Terletak pada pilihan pribadi Dan gerakan intuisinya Melalui sejumlah pengalaman Serta bukti-bukti Empiris Yang terjadi pada dirinya Dari sekian Banyak Alasan Mengapa orang Pindah agama Atau Mengapa orang Meninggalkan Kekristenan Ada Alasan-alasan Yang Mayoritas Menjadi alasan Mereka meninggalkan Kekristenan Yang pertama Mereka mengatakan Pindah agama Atau meninggalkan Kekristenan Karena Keraguan Pada Alkitab Yang kedua Mereka mengatakan Meninggalkan Kekristenan Karena Tidak setuju Dengan konsep Trinitas Dan mengatakan Bahwa Tuhan itu Esa Satu Dan konsep Trinitas itu Tidak ada dalam Alkitab Yang berikut Alasan Mengapa orang Meninggalkan Kekristenan Ada juga Yang mengatakan Bahwa Meninggalkan Kekristenan Karena Kristen itu Agama yang Tidak pasti Kristen itu Tidak masuk Surga Dan banyak Lagi Alasan-alasan Lain Yang mendasari Atau dijadikan Alasan Mengapa Seseorang itu Meninggalkan Imannya Termasuk Orang-orang Yang mengaku Bahwa mereka Adalah mantan-mantan Pendeta Kekristenan Memang Tidak dapat Memungkiri Bahwa Memang Ada pendeta Yang murtad Dan meninggalkan Iman Kristennya Ini sebuah Fakta Yang tidak Bisa Ditutupi Bahwa Memang Kejadian itu Ada Bahwa Ada Pendeta-pendeta Yang memang Ya atau Orang-orang yang Dilebeli pendeta Memang Murtad Atau Meninggalkan Imannya Tetapi Pendeta Seperti Apa Yang bisa Murtad Atau Apa Yang mendasari Mereka itu Kemudian Menjadi Murtad Itu yang Lebih menarik Untuk dibahas Ada pendeta Bermasalah Di gereja Lalu Kemudian Murtad Meninggalkan Iman Kristennya Ada pendeta Yang kecewa Dengan Kekristenan Lalu Murtad Meninggalkan Kekristenan Ada pendeta Yang mengaku Kecewa Dengan Alkitab Lalu Murtad Ada yang Mengaku Pendeta Ada yang Mengaku Mahasiswa STT Ada yang Mengaku Pelayan Gereja Ada yang Mengaku Singer Di gereja Dan Banyak Lagi Dan Mengatakan Mereka Murtad Tetapi Apapun Alasan Mereka Murtad Benar Atau Tidaknya Mereka Murtad Tapi Fakta Memang Membuktikan Bahwa Ada pendeta Pendeta Yang Murtad Situasi Ini Harus Membuat Kekristenan Itu Waspada Sehingga Tidak Mudah Melebeli Seseorang Menjadi Pendeta Kekristenan Itu Harus Punya Standar Yang Jelas Seseorang Dikatakan Pendeta Atau Dilebeli Atau Dipanggil Pendeta Itu Harus Ada Standarnya Seseorang Dikatakan Pendeta Atau Dipanggil Pendeta Paling Tidak Itu Harusnya Dibarengi Dengan Pengetahuan Alkitab Yang Mumpuni Ya Paling Tidak Lulusan SDT Atau Sekolah Alkitab Walaupun Lagi-lagi Ini Bukan Jaminan Tetapi Lewat Itu Paling Tidak Kita Bisa Meminimalisir Selain itu Juga Gereja Gereja Juga Harus Mendata Dengan Jelas Berapa Pendeta Yang Mereka Miliki Dan Juga Kalau Misalnya Mereka Meninggalkan Kekristianan Atau Tidak Lagi Menjadi Pendeta Di Kekristianan Gereja Juga Harus Memiliki Data Yang Jelas Mengapa Mereka Kemudian Murtad Dan Tidak Menjadi Pendeta Lagi Karena Seringkali Orang-orang Yang Murtad Atau Yang Apalagi Yang Punya Background Atau Mengaku Pendeta Ini Seringkali Itu Dipakai Apa ya Sebagai Kesaksian Untuk Menjelekan Atau Untuk Apa ya Untuk Menjatuhkan Kekristianan Pengetahuan Alkitab Yang Benar Akan Melahirkan Iman Yang Benar Pengetahuan Alkitab Yang Benar Akan Mendorong Lahirnya Pengalaman Kekristianan Yang Benar Seharusnya Seseorang Pendeta Itu Identik Dengan Pemahaman Alkitab Yang Benar Dan Mumpuni Karena Jika Seseorang Punya Pemahaman Alkitab Yang Benar Dan Mumpuni Itu Akan Melahirkan Iman Yang Benar Itu Akan Melahirkan Pengalaman Hidup Sebagai Orang Kristen Yang Benar Kalau Itu Terjadi Apapun Masalah Apapun Persoalan Dia Akan Tetap Ikut Yesus Dia Akan Tetap Percaya Yesus Ada Pendeta Murtad Ya Ada Tapi Karena Apa Mereka Murtad Pada Pada Akhirnya Kita Bebas Memilih Agama Apa Yang Mau Kita Anik Pada Akhirnya Kita Bebas Memilih Profesi Apa Yang Akan Kita Tekuni Tapi Apapun Itu Baik Kita Sebagai Pendeta Atau Sebagai Mantan Pendeta Yang Sudah Murtad Perkatakanlah Kebenaran Tetaplah Sampaikan Kebenaran Karena Bagaimanapun Suatu saat Kebenaran Akan tetap Menjadi Kebenaran Salam Tuhan Yesus Memberkati Terima Yesus Kaulah Sahabat Kui Yesus Kau yang akan Selalu Berada Di situ Masuk Ketua Tuh Oh Yesus Kaulah Sahabat Kui Yesus Kau yang Makan Tanya Hujamu Di situ Masuk Ketua Tuh Tuh Tuh